Serangan brutal dari Grandmaster Temur Rajabov terhadap Grandmaster Oleksandr Bortinik pada kejuaraan World Championship 2016 hanya dalam 29 langkah skagmat. Temur Rajabov sebagai putih melangkah kuda F3, retiopening, dan peon D6, peon D4, dan kuda ke F6, peon G3, persiapan Viancito, dan peon G6, juga persiapan Viancito. Gajah Viancito dan hitam juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya, peon B3, bermaksud double Viancito dan hitam brokade. Gajah Viancito dan putih melakukan double Viancito. Selanjutnya, gajah digembangkan dan peon C4, menambah penguasaan ruang. Selanjutnya, menteri digeser, bermaksud mengadu gajah yang menjadi jantung pertahanan putih. Peon H3, dan dipastikan putih tidak akan brokade. Selanjutnya, peon C5, dan kuda C3. Pengembangan, hitam melakukan hal yang sama, dan pada posisi ini benteng digerakkan ke C1, dan hitam menekan benteng. Peon D5 mengorbankan kualitas, dan hitam melakukan kesalahan dengan makan benteng. Ini merupakan langkah kesalahan, karena setelah menteri makan gajah, gajah putih tidak mempunyai tandingan, dan menjadi sangat aktif ke depan. Selanjutnya, kuda diadu, dan peon menyerang gajah. Setelah gajah ke E7, menteri langsung menekan pertahanan raja hitam. Kuda ditukar skak, untuk melakukan penyederhanaan, gajah makan kuda, dan selanjutnya kuda dimundurkan. Kuda ke E4, dan peon F6, menghambat pergerakan kuda. Selanjutnya, putih mengorbankan peon dengan menggerakkan peon H4. Gajah makan peon, dan peon H5. Pion makan peon, dan pada posisi ini, kuda bermanuver ke G5, ancaman skakmat. Dan opsi terbaik pada posisi ini adalah benteng melindungi, mengorbankan benteng. Akan tetapi, peon makan kuda, menerima pengorbanan, dan dipastikan hitam akan kalah. Setelah menteri makan peon skak, raja bergerak ke F7, dan sekarang saya memberikan kepada teman-teman untuk menebak langkah putih yang sangat brilian. Selamat bagi kalian yang menemukan menteri makan peon skak, pengorbanan menteri yang sangat brilian. Gajah makan, dan gajah makan gajah skak, raja terpaksa kembali. Benteng melakukan skak, hanya bisa ditutup dengan kuda, dan benteng makan kuda skak. Raja harus ke pojok, dan benteng makan peon open skak dengan gajah. Dan pada posisi ini benteng menutup, gajah makan benteng skak, raja G8, dan benteng kembali skak, raja F8, benteng makan peon, ancaman skakmat dalam satu langkah. Dan tidak dapat dibendung, akan tetapi hitam masih mencoba menyerang ketiga perwira putih. Dan diakhiri dengan benteng H8 skakmat. Terima kasih.